Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sobat otomotif semuanya Apa kabar om bro? Semoga kabar om bro hari ini selalu sehat dan baik Hari ini ada kabar gembira dari brand Suzuki Ini dia, yaitu motor Matic Avenis 125 mas bro Nah hari ini kita akan detailin motor ini satu persatu untuk om bro semua Ingat otomotif, ingat di sibling channel Aduh, kenapa Suzuki menghadirkan motor Matic Avenis 125 Bukannya menghadirkan Suzuki Saluto Itu lebih baik dan lebih mengguncang dunia otomotif mas bro Oke, gak apa-apa, kita akan bahas dan detailin Suzuki Avenis 125 ini Ini khusus untuk om bro nih, penggemar motor Matic dari brand Suzuki Suzuki ini menghadirkan Avenis dibanderol harga 30 juta rupiah Harga yang sangat fantastis sekali mas bro Sekelas motor Matic 125 cc Namun hari ini kita akan detailin apa aja yang ada di dalam Fiturnya apa aja, seperti apa desainnya untuk om bro semua Nah untuk tampilan motor ini benar-benar keren Dia memiliki desain yang agresif, sporty Lihat mas bro di bagian cover Kemudinya ini benar-benar keren banget mas bro Desainnya lancip, kalau kita perhatikan ini motor desainnya unik mas bro Coba lihat om bro, perhatikan di area sini Ini mukanya lihat, mirip seperti wajah alien Ini wajahnya dan ini matanya mas bro Secara keseluruhan motor ini keren dan sporty Dan sudah dilengkapi dengan spoiler kecil Bentuknya sangat sporty sekali Disini ada tulisan Suzuki Dikombinasikan dengan warna hijau dan abu metalik Keren mas bro Nah untuk di bagian bawah, Suzuki Kapanis ini dia memiliki desain yang sangat keren sekali, sporty Dimana dia memiliki lampu utama, dua layar, dua tingkat mas bro Di atas ini lampu utama dan di bawah ini lampu senjak Nah di bagian samping ini ada kisi-kisi Sayangnya disini tidak berfungsi selayaknya fungsi dari kisi-kisi itu Disini tertutup rapat andaikan saja Suzuki memberikan lubang kepada kisi-kisi ini Ini akan lebih sporty dan lebih mantap mas bro Disini lekukan-lekukannya benar-benar keren dan sporty Soal kualitas dan material Jangan raguan lagi Suzuki memiliki kualitas material cover body yang tebal Nah lanjut ke bagian bawah disini Terdapat sepah bor yang memiliki desain yang sangat sporty mas bro Bentuknya ini benar-benar hampir sangat sempurna sekali ya Kalau kita lihat dari sini, dari samping Ini dari lekukan sini ke sini, ini benar-benar menyatu mas bro Seperti menyatu tuh, sangat keren sekali Nah untuk desainnya ini sangat sporty mas bro Soal material, keren Benar-benar Suzuki ini mengedepankan kualitas cover-covernya Dia paling tebal mas bro Dan di bagian sampingnya nih Nah di bagian sampingnya dia memiliki lekukan-lekukan yang sangat agresif Dipadukan dengan warna abu metalik dan hijau di area cutting stickernya Dan tidak lupa di bagian sampingnya dia telah menanamkan mata kucing Dimana mata kucing ini berfungsi untuk memantulkan cahaya pada malam hari mas bro Sangat bermanfaat sekali dan keren Lanjut ke bagian desa setengah Nah untuk desa setengahnya Suzuki Apenis ini dia memiliki dimensi yang sangat lebar mas bro Ini cukup sekali membawa dua air galon sekaligus Sangat bermanfaat sekali untuk om bro yang suka barang bawaan di area depan mas bro Nah untuk ground screennya sendiri Suzuki Apenis ini dia memiliki ground screen 160 Jadi cukup tinggi mas bro om bro Nggak perlu khawatir motor ini nyangkut di polisi tidur Masih tetap nyaman mas bro Lanjut ke bagian belakang nih Nah untuk di bagian belakang dia memiliki desain yang sangat seksi sekali Di sini dia memiliki pinggul Kalau kita perhatikan motor ini menyatakan gue kepada motor Matic Kimco Desainnya benar-benar keren Dengan dua layar dari sini set ada lekukan lagi Dan menunjuk ke belakang dengan sangat sporty mas bro Dipadukan dengan warna hijau dan warna abu metalik Di sini ada tulisan dari Avenis Sayangnya di sini tidak menggunakan warna krom Tapi menggunakan warna hitam glossy Andaikan saja Suzuki menerapkan Avenis ini dengan warna krom Ini lebih elegan mas bro Lalu di bawahnya di sini ada ESP Di mana teknologi dari motor ini sudah menggunakan teknologi Yang diberi nama oleh Suzuki Suzuki Eco Performance Di mana teknologi ini akan memberikan efisiensi bahan bakar kepada motor ini Namun tetap bertenaga mas bro Nah lanjut ke bagian bawah di sini ada post-step mas bro Post-step untuk sang pemboncing Sayangnya ini masih menggunakan manual Jadi belum otomatis Jadi harus menggunakan tangan ataupun kaki saat membuka post-step ini mas bro Nah lanjut ke bagian belakang nih Nah lanjut ke bagian belakang Nah di bagian belakang Suzuki Avenis ini dia memiliki desain yang sangat semok sekali mas bro Ini pinggulnya dapat sekali Nah untuk desain lampu stop lampnya Dia memiliki desain terpisah dengan bentuk segitiga mas bro Dan sudah menggunakan full LED Nah untuk di bagian lampu senenya dia terbuat terpisah Nah untuk kualitas dan materialnya sudah oke banget Dan kualitas sepaportnya pun mantep mas bro Dan tidak lupa Suzuki Avenis ini dilengkapi dengan pegangan mirip seperti tanduk hewan mas bro Masih menggunakan behel terpisah Andaikan saja motor ini masih menggunakan behel yang menyatu di sini Lebih keren lagi mas bro Jadi tidak menggunakan seperti ini Nah kita akan buka dari tempat duduk Suzuki Avenis ini Nah kenapa di sini mas bro tidak ada tempat bahan bakarnya Tempat bahan bakar dari Suzuki Avenis ini dia sekarang berubah mas bro Tempatnya posisinya berubah Dia sekarang ada di belakang di sini mas bro Jadi lebih praktis Namun tetap saja om bro pada saat pengisian BBM om bro harus turun Ini sangat membantu sekali untuk om bro nih Untuk om bro yang suka membawa barang bawaan di atas motor yang sangat berlebihan Karena ini sangat membantu sekali Jadi om bro kalau mau ngisi BBM om bro gak perlu pusing lagi Bongkaran muat barang lagi Tinggal turun buka kunci kontak di sini Klak terbuka mas bro Untuk kapasitas BBMnya dia bisa menampung kapasitas BBM 5,1 liter Nah lanjut ke bagasinya Nah untuk bagasinya Suzuki Avenis ini dia memiliki bagasi yang cukup luas Dengan kapasitas bagasi yaitu 21 liter 21 liter cukup luas Dia bisa menampung satu helm half face dan jas hujan mas bro Bisanya sangat luas sekali di sini Untuk kualitas dan materialnya ini bener-bener rapi banget mas bro Lalu untuk menempatkan posisi baterai Dia tidak lagi di belakang namun sudah diterapkan di area depan mas bro Di bagian depan sini Nah untuk kualitas material joknya motor ini memiliki kualitas material yang sangat bagus dan super kesat mas bro Jadi untuk kita duduki masih tetap nyaman Saat reading position pun nyaman banget mas bro Kita bisa agak mundur dan maju Untuk kenyamanan saat berkendara bener-bener nyaman banget nih enak Nah lanjut ke bagian copit ataupun homestirnya mas bro Ini yang paling gue suka di Suzuki Suzuki ini berani memberikan yang beda mas bro Beda dari para kompetitornya Dia memberikan tampilan speedometer full digital Layaknya sebuah handphone Keren mas bro Tampilannya mantap Nah idih gile pas nyala go Ih keren pokoknya Di sini isinya sangat komplit sekali mas bro Di bagian atas di sini ada indikator waktu Lalu di bagian tengahnya ini ada indikator kecepatan Dan di sebelah kanan pojok kanan ini ada indikator BBM yang disertakan dengan tanda bar Dan ada indikator engine Dimana kalau indikator engine ini akan memberikan informasi sangat penting Bila mana terjadi kesalahan pada engine ini akan nyala mas bro Lalu di pojok kanan bawah ini ada indikator BBM per 1 liternya Dia bisa menempuh jarak per 1 liternya berapa kilometer Dan di sebelah sampingnya nih di tengahnya ini di sebelah kiri Ini terdapat jarak tempur mas bro Dan tidak lupa nih di Suzuki AVENS ini Dia sudah mesertakan indikator strip A dan strip B Dimana om bro bisa menentukan sendiri Mau strip A ataupun strip B Sesuai dengan gaya reading om bro sendiri Tidak lupa mas bro Motor ini sudah dilengkapi dengan fitur yang namanya echo reading Dimana fitur ini akan memberikan sinyal Sinyal indikator saat BBM mas bro tinggal sedikit Jadi indikator ini akan menyala dan memberikan jarak tempur yang lumayan jauh Untuk mencapai tempat pengisian bahan bakar terdekat mas bro Jadi motor ini benar-benar banyak fiturnya Walaupun harganya mahal tapi banyak fiturnya Nah tidak lupa nih mas bro Di Suzuki AVENS ini dia sudah dilengkapi dengan tombol charger Yang sudah dilengkapi dengan USB Nah disini mas bro Dan tidak lupa nih di bagian bawahnya ini terdapat gantungan barang Ada dua gantungan barang Satu di atas dan satu lagi di bawah Sangat berguna sekali untuk om bro yang suka membawa barang bawaan yang berlebihan di area depan Atau untuk ibu-ibu yang mau belanja ke pasar Bisa gantungin disini tasnya ataupun belanjaannya disini dibawah Sangat berguna sekali Keren Nah untuk menunjang kenyamanan Suzuki AVENS ini dilengkapi dengan suspensi depan Teleskopik Dan di bagian belakang dia dilengkapi dengan single suspensi mas bro Dan tidak lupa dia menggunakan lingkar pelak yang berbeda Untuk di area depan dia menggunakan lingkar pelak 12 in Dan untuk yang di belakang dia menggunakan lingkar pelak 10 in mas bro Untuk desain dan tampilan pelaknya ini sangat keren dan gagal sekali Dimana dia memiliki desain palang 5 bentuknya bintang mas bro Sangat kokoh sekali Dikombinasikan dengan warna hitam glossy Nah untuk pengereman dia menggunakan cakramidrolik dengan kaliper single piston Untuk yang di belakang dia menggunakan drum brake alias tromol mas bro Nah lanjut ke area enjinnya Nah untuk di area enjinnya Suzuki AVENS ini Dia dibekali dengan enjin 1 silinder 4 langkah SOAC mas bro Dengan teknologi ISP Dimana teknologi ini akan memberikan efisiensi bahan bakar namun tetap bertenaga Nah untuk peluma silindernya sendiri Motor ini memiliki peluma silinder 124 cc Soal power Soal power Suzuki AVENS ini Dia bisa mencapai power puncak sebesar 8,7 PS Di putaran mesin 6750 RPM Serta bisa menghasilkan torsi puncak sebesar 10 Nm di 5500 Itu artinya motor ini memiliki karakteristik yang sangat pas sekali dipakai di dalam kota mas bro Yang memiliki kepadatan tingkat kepadatan lalu lintas yang sangat tinggi Dan memerlukan stop and go Sangat lincah dipakai di perkotaan sekali Dilihat dari karakteristik enjin motor ini mas bro Nah untuk sistem pembakarannya motor ini dilengkapi dengan sistem pembakaran full injektor Dan yang menariknya lagi motor ini memiliki desain kenalpot yang sangat unik mas bro Mirip seperti motor-motor khas Eropa ataupun Pespa Dan tidak tanggung-tanggung Suzuki sudah lulus uji Euro 5 untuk Suzuki AVENS ini Keren kan? Jadi untuk harga 30 juta tidaklah rugi Omro mendapatkan fitur-fitur yang sangat menarik di Suzuki AVENS ini Ditambah dengan tampilan yang lebih agresif Nah gimana sobat otomatif semuanya? Semoga reviewan gue ini dapat membantu om bro Khususnya om bro yang suka motor Matic dari brand Suzuki Untuk om bro yang tertarik dengan Suzuki AVENS ini Bisa langsung cek aja di link deskripsi video ini Saya atas nama pribadi mohon pamit Salam otomatif Sub indo by broth3rmax